Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini Mari kita berdoa Kami bersyukur padamu ya Tuhan Atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Sebelum kami melakukan segala sesuatu Di dalam semua aktivitas kami dari pagi sampai malam hari nanti Tuhan berfirmanlah pada kami Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan Di dalam pertolongan dan penyataan-Mu Bapak Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Uji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami Untuk kami boleh memeriksa kebenaran firman Tuhan Lewat acara Manarema pagi ini Mari kita baca di dalam Injil Yohanes Fasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ke-17 Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Yaitu pergi dan menghasilkan buah Injil Yohanes Fasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ke-17 Demikian bunyi ya Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Kata Tuhan Yesus Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku Kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini Firman Tuhan kembali menjelaskan kepada kita Tuhan Yesus mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Tetapi aku Yaitu Tuhan Yesus yang memilih kamu Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang memilih kita Aku menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahnya itu tetap Maksud daripada firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang sudah menetapkan kita Tuhan yang sudah memanggil kita Dan kita adalah orang-orang Yang sudah merespon atas panggilannya Dengan tujuan apa Tuhan memanggil kita Untuk melakukan sesuatu Sehingga kita dituntut Untuk menghasilkan buah Dan buahnya itu tetap Berarti Tuhan suruh kita bekerja Bekerja mencari jiwa Bekerja untuk meluai jiwa-jiwa di tengah-tengah dunia yang gelap ini Kita ingat Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita Dia sudah mati di atas kayu salib Dengan tujuan apa? Menyelamatkan kehidupan manusia yang masih berdosa ini Bukankah di dunia ini Semua manusia adalah makhluk yang berdosa? Oleh karena itu Yesus hadir Yesus hadir untuk menyampaikan Dan memberikan keselamatan Dan pagi hari ini Firman Tuhan mengatakan Aku yang memanggil kamu Aku yang memilih kamu Berarti kita ini adalah orang-orang pilihan Semua orang di dunia Dipanggil oleh Tuhan Tapi puji Tuhan Kalau pada pagi hari ini Kita orang-orang percaya Kita sudah merespon atas panggilan Tuhan Kita sudah tahu Apa maksud dan tujuan Tuhan itu Namun saya percaya dan yakin Kita semua tidak mampu Tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan Untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini Oleh karena itu Kita wajib Menaruh Segala pengharapan kita hanya kepada dia Kita wajib memiliki satu komitmen Di dalam kehidupan kita Tuhan Aku mau Tuhan bekerja di ladangmu Bekerja dan bekerja Utuslah aku Tuhan Hingga aku boleh pergi Bekerja Menghasilkan Buah yang banyak Yaitu jiwa-jiwa Datang kepada Tuhan Bahkan disini dikatakan Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang akan yang lain Dengan cara apa Bapak ibu saudara sekalian Kita dapat menangkap jiwa Kita dapat memberitakan Berita keselamatan ini Dengan pelayanan kita yang penuh dengan kasih Bersihkan diri kita dari segala kesombongan Bersihkan diri kita dari segala akar baik Bersihkan pikiran dan hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik Jadikanlah hidupmu sebagai seorang pelayan Pelayan yang melayani Untuk menghasilkan buah-buah yang tetap Yaitu buah yang kekal Bagi kerajaan surga Mari bapak ibu saudara sekalian Selanjutnya kita mau baca di dalam Matius fasal yang ke-28 Ayat yang ke-19 dan yang ke-20 Demikian bunyinya Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Di sini kita melihat Tuhan menyuruh kita juga pergi Untuk bekerja Menjadikan bangsa-bangsa itu muridku Dan baptislah mereka Kemudian ajarkanlah mereka Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Berarti kita semua sudah tahu Maksud dan tujuan Tuhan Menyuruh kita pergi dan bekerja Untuk menghasilkan buah yang tetap Dan di sini dikatakan Ketahuilah Ya perlu kita sadari Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Penyertaan Tuhan itu tetap di dalam kehidupan kita Mengapa? Karena Tuhan tahu Kita tak mampu melakukan segala sesuatu itu Dengan kekuatan dan kepandian kita sendiri Kita tidak mampu Bahkan firman Tuhan mengatakan Ya Jikalau kamu di dalam aku Dan firmanku ada dalam kamu Apa saja yang kamu minta Maka kamu akan menerimanya Bahkan dikatakan Di luar aku Kamu tak dapat berbuat apa-apa Bapak ibu saudara sekalian Jikalau pada pagi hari Infirman Tuhan begitu jelas Menerangkan kepada kita Agar Tuhan yang sudah pilih kita Tuhan suruh kita pergi Bekerja dan menghasilkan Buah yang kekal Buah yang harus Dapat kita bawa Untuk kita persembahkan Kepada Tuhan Yang sudah mengutus kita Oleh karena itu Di sini juga dikatakan Seringkali kita merasa tidak mampu Seringkali kita merasa lemah Seringkali kita merasa Tidak dapat melakukan segala perkara Namun firman Tuhan mengatakan Ya Bahwa Ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada akhir zaman Pertolongan dan penyertaan Tuhan pun Tetap dalam kehidupan kita Oleh karena itu Jikalau pagi hari ini Firman Tuhan yang sudah mengingatkan Kepada kita Berarti Tuhan masih memiliki Satu rencana yang indah Bagi setiap kehidupan kita Orang-orang percaya Dalam situasi yang sulit pada saat ini Ekonomi sulit Covid pandemi yang belum selesai Janganlah kita Selalu memikirkan Masalah ini Dengan termenung-menung Dengan berlebih-lebihan Tapi Terimalah Firman Tuhan pada pagi hari ini Arak kami boleh kembali Bangkit Bangun Bekerja Menghasilkan Buah Untuk kemuliaan Dan kebesaran Nama Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga Kami naikkan ucapan syukur Hanya kepadamu Bapak Jikalau pada pagi hari ini Kami sudah menerima Dan mendengar Kebenaran firmanmu Untuk itu Mari Tuhan Menterikan setiap firman ini Itu dalam setiap kehidupan kami Dimana Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali Dan kami mau pergi Bekerja Dan menghasilkan buah Buahnya tetap Guna kemuliaan dan kebesaran Namamu Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan juga Tuhan Saudara-saudara kami yang lain Yang pada pagi hari ini Tuhan Sedang sakitnya Tuhan jamah Tuhan sembuhkan Yang menghadapi kekurangan Tuhan cukupkan dalam kehidupannya Tuhan pulihkan perekonomian Bangsa kami Bangsa Indonesia ini Hingga kami semua Tuhan Boleh hidup dengan penuh sukacita Semata-mata hanya oleh kemurahan Kasih dan pertolonganmu Bapak Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin